Gempa Bermahni Tudu 6,0 yang berpulsa dibantu Yogyakarta pada Jumat 30 Juni 2023 malam menyisakan kisah pilu bagi pasangan lansia asal Gunung Kidul. Mereka adalah Parni 60 tahun dan wakimin 70 tahun yang hanya pasrah saat gempa melanda. Parni yang menderita stroke itu dipeluk oleh sang suami yang melindunginya dari reruntuhan bangunan. Gambar ini diungkapkan oleh sang anak bernama Marswina 40 tahun yang juga tinggal di rumah yang berada di Padukohan Kwon, Kalurahan, Pacarejo, Semanung, Gunung Kidul. Marswina bercerita saat gempa mengguncang ia sedang berada di Suleman tempatnya pekerja sehingga di dalam rumah itu hanya ditempati oleh Parni sang ibu dan ayahnya wakimin. Saat gempa terjadi wakimin tetap berada di dalam rumah demi melindungi sang istri. Keduanya baru keluar setelah getaran meredah dibantu oleh warga sekitar sebab Parni diketahui menderita stroke sejak 2 bulan lalu. Sehingga saat gempa melanda, wakimin langsung lari ke kamar untuk melindungi istrinya dari reruntuhan. Ia pun lantas memeluk istrinya tersebut saat masih di tempat tidur dan berharap keselamatan. Para tetangga pun juga sehingga membantu membawa Parni keluar dari rumah bersama rancang tempatnya berbaring saat gempa meredah. Wakimin mengaku tak tahu kapan kembali lagi ke dalam rumah itu sebab ia trauma dengan gempa malam tersebut. Sementara itu, sang anak Marsina tak menampi kondisi keuangan menjadi semakin berat seusai kejadian ini. Ia pun berharap ada bantuan untuk memperbaiki rumah orang tuanya yang rusak. Terima kasih telah menonton!